Ya, selamat malam Bapak-Ibu dan bangun semuanya, baik program kelas intensif, ataupun lanjutan kanker, ataupun lanjutan camp kesembuhan holistik. Jadi saya sekarang lagi di Bandung, ini hari pertama pembukaan camp kesembuhan holistik, sampai nanti hari Minggu. Tapi saya kemis akan ke Bali dan Pasar, Sabtunya pulang, Minggu ceramah, lalu Selasa, lanjut camp yang ada di Kinaseh. Sekarang di Bali pun juga ada camp kemis, Jumat, Sabtu. Jadi sekarang hidupnya dari camp ke camp. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai sistem imun dan kesembuhan. Saya ulang sebentar yang kemarin, lalu lanjutkan sedikit, setelah itu kita tanya jawab. Saya berharap kita lebih banyak di interaksi tanya jawab. Silahkan teman-teman tanyakan apa saja yang berhubungan dengan kesembuhan, baik itu sistem imun, probiotik, nutrisi, pola nafas, apapun yang mau ditanyakan. Menilah waktunya untuk bertanya, supaya kalau pagi yang juga kadang nggak ada yang bisa ikut, atau waktunya terbatas, karena buat praktek, 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 lebih banyak prakteknya. Kalau nggak, ya tanya jawab terus, nggak sembuh-sembuh. Sayangnya sendiri bisa kambuh lagi. Jadi harus banyak prakteknya. Nah itu malam ini saya akan sampaikan, saya kasih share powerpoint-nya, bicara sistem imun dan kesembuhan. Yang kelas sebelumnya, mungkin juga sudah pernah mendengarkan, baik itu kelas camp, ataupun kelas yang ada coach online. Nah ini yang kita bahas kemarin, hari Jumat, di mana untuk sembuh itu apalagi tanpa obat, kalau pakai obat aja lama, apalagi nggak pakai obat. Jadi kalau misalnya targetnya lepas obat, lepasnya pelan-pelan. Misalnya diabetes, ya minum aja terus obatnya, kalau bulannya masih di atas 120. Dari 400-an, 300-an, turun ke 200-an. Tanpa olah nafas turunnya susah banget, atau dosisnya harus tinggi sekali. Nah begitu sudah dengan olah nafas, olah hati, olah pikir, bisa 130-140, ya masih minum obat, tapi bisa dosisnya separuh. Nanti begitu udah di bawah 120, nah boleh mulai lepas. Tapi kalau begitu lepas obat, baik itu diabetes, darah tinggi, tiap hari harus dites. Kalau masih naik-naik, minum lagi, naik-naik, minum lagi, kurangi dosisnya perlahan-lahan, sampai nanti bisa lepas. Kalau setahun saja bisa lepas obat, udah bagus banget. Karena selama ini kita udah bertahun-tahun minum obat yang nggak sembuh juga. Buktinya begitu obat yang nggak diminum, kan gulanya naik lagi, darah tingginya naik lagi. Berarti selama ini obat tidak menyembuhkan. Makanya untuk bisa lepas obat, itu semua hal dalam halaman ini, kita harus betul-betul nutrisinya yang tepat, olah hati, olah pikir, olah nafas berbaiki pH dan saturasi, lewat olah nafas BIMHOPS juga hemoglobin bisa naik, sel-sel darah merah yang lain juga naik, saturasi ideal, tapi nggak cukup, kita harus body stretching atau olahraga. Lewat olahraga, sarafnya lentur, limpatiknya lentur, ototnya lentur, saraf kecepit bisa lepas, tapi nggak ada saraf kecepit pun, orang miyum, kista, kanker, diabetes, butuh juga olahraga yang kelenturan atau yang body stretching, selain tentunya olahraga misalnya latihan otot atau bakar lemak. Sembuh nggak juga, karena untuk regenerasi sel butuh deep sleep, makanya ada modul mengenai deep sleep. Teman-teman harus membawa persentase deep sleep-nya, kalau bisa 50% dari total tidur, karena kebanyakan orang hanya 10% dari total tidur. Tidurnya 8 jam, deep sleep-nya hanya 48 menit, hanya 60 menit kurang. Minim banget untuk kesembuhan harus di atas 2 jam. Deep sleep-nya, tidurnya 8 jam, tapi deep sleep-nya banyak yang di bawah 60 menit. Itu parah sekali. Olah nafas akan memperbaiki, olahraga akan memperbaiki. Jadi olah pikir, olah hati, apalagi sudah olah nafas sampai ngeden, malah jadi nggak bisa tidur, karena nggak diiringi olah hati, olah pikir. Untuk tanpa obat, memang banyak sekali yang harus kita pelajari, banyak kali yang kita praktekkan, tapi jangan stres dengan banyaknya modul. Yang penting belajar satu hal dilakukan, belajar satu hal dilakukan, maka tidak menjadi menumpuk atau stres. Kalau kita belajar untuk bisa sembuh, maka regenerasi sel menjadi wajib. Sistem imun harus diperbaiki, maka kita bahas malam ini sistem imun dan kesembuhan. hormonnya harus seimbang. Kelebihan estrogen bisa memicu kanker panjudara. Kekurangan frigid dingin seksual. Dingin seksual, masalah sama suami, berantem, jadi masalah hormonal. Kacau lagi juga. Jadi emang hidup ini mesti imbang. Sudah makan antioksidan, sudah makan vitamin, sudah makan beri-berian, sudah makan jus. Tapi kalau imunnya tidak bagus, makanan masuk ke perut, dibuang jadi BAP, percuma, tidak sehat juga. Itulah kenapa kita malam ini kita mau bahas sistem imun. Saya mau gunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Bahasa yang bukan bahasa ilmiah saja. Bahasa yang gampang. Jadi hal yang ilmiah, tapi disederhanakan. Kalau terjadi regenerasi sel, ya sehat, sembuh. Apalagi kalau regenerasi selnya menggantikan sel yang rusak, yang jelek, yang tua, lebih banyak. Nah justru bukan hanya sehat, awet muda, penuaan diperlambat. Bahkan kalau saya kan ekstrim, saya malah jadi tambah muda. Misalnya di tes usia pembuluh darah saya, minus 21. Jadi usia pembuluh darah saya lebih muda 21 tahun. Di tes pakai timbangan digital ke rumah sakit bisa, ke tempat ngecin bisa. Umur saya 26 tahun. Karena ototnya bagus, tulangnya rapat. Lalu airnya nggak pernah kurang lagi sekarang. Maka usia biologisnya makin muda, makin muda, makin muda. Kurus, tapi ototnya banyak. Jadi bukan orang gemuk, yang banyak lemaknya. Ototnya kecil, ya nanti usianya akan tua juga. Nah, itu semuanya terjadi, nggak bisa tiba-tiba. Yang namanya sehat dan awet muda ini, kita bangun empat hal ini. Regretasi sel, sistem imun, metabolisme, hormon yang seimbang. Nah, sekarang, saya gunakan ilustrasi. Kalau membangun, katakanlah kita nggak bicara awet muda dulu. Ya, Pak Jalot, yang penting saya ini bisa sembuh, sehat. Oke. Kalau bangun kesehatan itu, saya ibaratkan bangun rumah. Bangun rumah kesehatan. Maka, tentu kita butuh bahan baku dong. Butuh semen, butuh ubin, tegel, plafon, butuh kayu, butuh atap, genteng, itu namanya bahan baku. Nah, bahan baku ini apa? Kalau kita kesehatan. Ya, bahan baku itu, makronutriennya protein, lemak, karbu. Tidak penting, tidak esensial, tapi malah jumlahnya harus banyak karena jadi energi, jadi otot. Tapi untuk kesembuhan, yang penting juga mikronutrien. Tapi ya, dua-duanya dibutuhkan. Kita nggak bisa tanpa karbohidrat, tetap harus pakai, walaupun jumlahnya rendah. Misalnya, kalau diabetes. Kalau darah tinggi, ya, tetap juga karbohidratnya harus kurangin supaya orang darah tinggi bisa juga terjadi karena overweight, kekemuken, sehingga jantungnya kerja berat, ya, semuanya berhubungan. Karbohidrat ini, ya sebenarnya, bukan banyak atau sedikit, seimbang dengan yang dibakar. Tukang beca, tukang gali, tukang cangkul, makan nasi, dua piring, ya nggak ada yang diabet, ya dibakar tiap hari. Kerjanya kantoran, baca WA. Karbohidratnya kebanyakan, ya, numbok jadi lemak, numbok jadi penyakit, darahnya jadi kental. Maka, makronutrien ini, tentu jumlahnya lebih banyak dibanding mikronutrien. Misalnya vitamin, ya, satu kapsulnya kecil banget, tapi isinya banyak. Dan itu ya, jumlah vitaminnya. Tapi tetap jumlahnya dibanding nasinya, atau dengan sayurnya, atau lauknya. Maka disebut mikronutrien. Sedikit, tapi esensial. Esensial itu penting. Vitamin, mineral, antioksidan, fitokimia, dan seterusnya, itu mikronutrien. Dan kalau mau bagus lagi, sama-sama protein. Protein yang mana? Karena yang satu, makan protein, ada yang mencret, misalnya minum susu, yang satu tidak. Jadi makanan yang tepat, itu obat. Nah, kalau bicara tepat, sebenarnya yang paling tepat, ya genomic diet. Cuma butuh biaya. Teman-teman, diambil sampel DNA-nya, bisa dari kuku, dari kulit, dari rambut, dari darah, atau sekarang yang banyak ngetrend lagi, sampelnya biar gampang, dari pipi epitel bagian dalam. Jadi kulit epitel, atau kulit dalam, pipi dalam, jadi cuma dikosok pakai kapas. Kapas, kirim ke lab, satu bulan dianalisa, ketahuan. Makanan apa yang tepat? Karena kalau Belanda, Eropa, empat sehat, lima sempurna. Indonesia, empat sehat, lima mencret. Kenapa? Ternyata orang Indonesia, banyak yang laktus intoleran. Laktus itu bagus apa tidak? Kita nggak bisa jawab. Dokter satu bilang bagus, satu yang lain bilang nggak bagus. Dokter Eropa bilang bagus, karena Eropa tidak laktus intoleran. Orang Indonesia yang laktus intoleran. Artinya kalau ada laktusnya, dia nggak bisa mencerna laktus. Yang lain misalnya, bakmi itu bagus apa nggak? Kalau yang ada intoleran terhadap gluten, makan bakmi yang ada glutennya, munyor, hiperaktif, autisnya tambuh, nggak bisa fokus, pecicilan. Tapi yang lain nggak masalah. Jadi sebenarnya, makanan itu sehat apa tidak? Tiap orang berbeda-beda. Kalau mau akurat, ya tes DNA. Kalau nggak akurat, ya coba-coba aja. Anaknya dikasih makan bakmi, nggak masalah tuh. Tadi dikasih makan bakmi, munyor, nggak bisa diem, marah-marah, moodnya jelek. Karena otaknya ada racun, yaitu dari gluten. Gluten yang menjadi racun bagi anak itu. Karena anak itu nggak bisa cerna gluten. Jadi, berbicara makanan itu obat, sebenarnya panjang lebar. Ya bisa disimak. Pak Bobo Runtuh, Elizabeth Subrata, Yang Pitlin, maka jangan heran, kalau mereka pun bisa beda pendapat. Ya karena ilmunya berbeda-beda, tapi perbedaan itu bisa diselesaikan dengan ilmu DNA, genomic diet. Orangnya dites DNA, sehingga ketahuan, oh yang ini jangan makan ini, ya satu makan itu, satu telur boleh, satu telur nggak boleh. Udah bicara bahan baku aja, udah rumit gitu ya, tapi nggak usah stress, nanti malah jadi sakit. Tapi intinya, anggap aja, sudah belajar, sudah ngerti, baik ngertinya itu lewat tes DNA, atau hanya lewat pelajaran, makanya kan gini, kayak misalnya, di Gavrila, ikutin Long Pitlin, kambuh lagi, kambuh lagi, pindah Tan Sutian, sembuh. Nggak kambuh lagi, saja dia pindah ke Tan Sutian. Tapi orang lain, ikut Long Pitlin, sembuh. Kenapa? Sebenarnya, karena masih ada unsur cocok, nggak cocok. Kalau mau langsung tepat, nggak pakai coba-coba, sebenarnya tes DNA. Karena makanan apa yang tepat, langsung akurat, sesuai DNA-nya masing-masing. Itulah kenapa sebenarnya, bisa dipahami, beda dokter, beda ilmu. Nanti yang ini, kadang juga, dokter itu sih bukan berbeda, karena dia berbicara di seminar. Secara umum, dia berbicara. Begitu pasien datang, ditanya, kalau dari kecil, makan telur jerawatan. Yang orang kanker ini, nggak boleh telur. Tapi yang lain, lewat wawancara, lewat tatap muka, dibilang boleh. Jadi sebenarnya, dokter yang sama pun, bisa memberikan menu makan yang berbeda. Makanya, kita nggak bisa ikut orang lain, kita harus ke dokter itu, kita harus wawancara, kita harus tatap muka. Makanya ada orang yang, Pak, saya ke Bu Elisabeth Subrata, nggak boleh itu makan ikan. Nggak boleh telur waktu itu. Tapi saya ke Pak Waworontu, boleh. Bukan ke Pak Waworontu, kamu dengar seminarnya kali? Iya, iya, iya. Iya beda. Dengar seminar, berlaku umum. Begitu datang, ditanyain, 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 beriwayat keluarga, zaman kecilnya dulu, waduh, benar, makan telur jerawatan, wah ada masalah berarti. misalnya nggak sampai di tes DNA pun dokter, makanya dokter keluarga, dokter itu akan sering, waktu tatap muka itu bercerita banyak hal untuk menentukan misalnya obatnya. Penisilin, ada yang alergi penisilin, sama juga telur, ada yang nggak cocok dengan telur. Tapi kan anak pasien yang lain, ah nggak apa-apa, boleh, bahkan dokter yang sama. Makanya dok, itu karena makronutrien dan mikronutrien ini sebenarnya masih berbeda-beda orang demi orang. Nah sekarang katakanlah, udah Pak, saya udah tes genomic diet, saya udah tes DNA, saya sudah bukan hanya ikut-ikutan, tapi saya datang sendiri, ketemu tatap muka dengan Pak Wawor Untuk, saya udah berikan data saya, data keluarga saya, riwayat alergi saya, bahkan ada yang ke Pak Wawor Untuk dengan membawa hasil tes DNA-nya. Nah sudah, berarti masalah bahan baku selesai. Bahan baku ini katakanlah mau bikin rumah kesehatan ya, wah aduh, semainya kualitas satu. Wah ya, kalau semennya, semen KW2, sayurnya udah layu, sayurnya ditanamnya di pinggir sungai Ciliwung, yang merkurinya, yang limbahnya, dari berbagai pabrik di situ ya, memakan, bukan makan sayur, memakan racun, berarti pemilihan bahan bakunya salah. Sekarang anggap saja deh, Pak, saya sayurnya bagus, telurnya bagus, telurnya, telur selenium X, atau yang omega 3, Pak, saya makan sekarang 8, nggak jerawatan, Pak, lu 2 aja jerawatan, Pak, emang ini beda. Terus saya makan telur kampung, Pak, 5 nggak masalah, kalau yang lain, 2 jerawatan. Nah, bahan bakunya ini, buahnya udah bener, semuanya udah bener, agak aja bener gitu ya. Tapi kok saya, nggak sehat-sehat sih, Pak. Kok rumah kesehatannya nggak jadi, lah itu kan baru mempulih bahan baku. Di dalam tubuh, bahan baku itu diolah. Dalam pengolahan ini, ya butuh macam-macam. Misalnya, untuk mengolah karbohidrat menjadi gula, butuh enzim namanya amilase. Untuk mengubah protein, supaya terure, butuh protease. Tapi selain enzim-enzim yang ada dalam tubuh, kadang kurang. Dibutuhkan juga enzim yang ada di sayur dan buah, tidak dimasak. jadi enzim itu tukang. Nggak banyak-banyak. Tukangnya bangun rumah, tukangnya 500, malah berantem. Semennya yang banyak, pasirnya banyak tuh, berapa juta benih. Biji pasir. Satu kilo aja ribuan biji. Bahan bakunya banyak, lengkap. Udah, Pak. Kualitas satu semuanya, Pak. Pasirnya nggak campur tanah, Pak. Kalau campur tanah, ya robo. Nggak sembuh-sembuh. Ini bahan bakunya udah bener. Nah, tukangnya nggak ada. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau bahasa ilmiahnya, enzim itu katalis. A menjadi B, protein menjadi asam amino, butuh enzim protease. Jadi saya sebut aja tukangnya. Nah, tukang ini banyak. Ada aminase, ada protease, ada enzim macam-macam, terutama yang ada di sayur dan buah yang tidak dimasak. Maka jumlahnya sedikit. Kita nggak butuh banyak-banyak enzim. Yang penting satu hari makan lelapan atau salad. Tapi kalau orang udah pernah kemo, kena radiasi, pernah minum antibiotik, tubuhnya udah kacau, ya kan yang bikin enzim itu kan probiotik dalam tubuh. Nah, probiotik mati dengan antibiotik. Probiotik mati dengan kemo dan radiasi. Maka kalau misalnya mengambil jalur kemo radiasi, setelah selesai, ya silakan makan probiotik. Wah, ada tuh yang ngelarang orang kanker nggak boleh makan fermentasi. Yang tidak boleh itu fermentasi yang dengan ragi. Misalnya tape. Atau fermentasi yang menghasilkan alkohol. Misalnya anggur. Ya jangan. Tapi fermentasi itu bisa kapang, bisa yis, bisa jamur, bisa bakteri baik. Nah, fermentasi yang dibuatnya dengan bakteri baik. Karena bakteri baik itu mikrobiom. Mikrobiom itu pabrik obat di dalam tubuh yang menghasilkan enzim juga. Selain menghasilkan zat-zat kimia, datang bakteri koli, datang salmonella. Kalau nggak punya mikrobiom, ya nggak bisa. Jadi orang sakit, itu minum probiotik. Untuk apa? Untuk pabrik enzim dalam tubuhnya. Selain enzim yang dihasilkan probiotik, butuh juga enzim yang ada di sayur dan buah mentah. Kalau buah kan pasti mentah. Ya nggak ada. Saya mau makan apelnya tak kukus dulu. Ya mentah dalam arti tidak dimasak. Nah kalau bayam ya dimasak. Kelor dimasak. Daun singkong dimasak. Tapi lalaban, seledri, timun, ya nggak usah dimasak. Yang paling bagus ya segala macam yang biasa buat salat, sama yang biasa buat lalaban. Udah, itu sumber enzim. Masih mau lebih cukup lagi? Nggak yakin saya, Pak. Jumlah enzimnya cukup kurang. Ya kayak saya. Saya produksi plastik enzim. Saya fermentasi satu tahun. 32 macam buah organik, fermentasi satu tahun, mikrobanya mati, probiotiknya udah nggak ada, yang ada enzimnya. Tapi sebenarnya kita butuh mikroba. Makanya saya minum jus bro. Saya minum kefir. Kalau kombuja jangan. Gula pasirnya kebanyakan. Tepace juga jangan. Yogurt, yakurt. Kalau yang free sugar boleh. Kalau mau lebih yakin, ya bikin sendiri. Nah itu untuk sebenarnya, supaya nanti dalam usus kita, probiotik itu produksi enzim. Tapi selain itu juga, kita makan enzim yang ada di sayur dan buah-buah yang tidak dimasak. Kalau dimasak, mineralnya nggak rusak. Vitamin C nggak merusak. Vitamin yang lain nggak. Tapi enzim udah pasti kena 40 derajat, 50 derajat dia rusak, maka harus mentah. Tapi tidak semuanya mentah. Nanti malah jadi sakit. Sayur-sayur yang biasanya, sayur bayam, sayur dan singkong dimasak, ya semua yang biasa dimasak itu dimasak semuanya. Sudah Pak, saya udah makan enzim Pak, saya udah makan salad Pak. Kok nggak sembuh-sembuh Pak? Lah mandornya nggak ada. Enzim dan juga mikronutrien itu di dalam kendali hormon. Hormon itu contohnya apa sih? Ya kalau gembira, endorbin, rasa aman, serotonin, marah, kortisol. Jadi kalau marah itu saya sebutnya preman aja udah. Sama-sama hormon, hormon preman. Tapi kalau rasa diterima, rasa aman, serotonin, itu hormon dor, hormon positif. Jadi banyak orang sudah makannya sehat semuanya. Ya, nggak sembuh-sembuh, bawang premane banyak. Atau terlalu banyak khawatir. Makan sayur, ada pesticidanya. Makan ikan, ada merkurinya. Begitu telur, organik nggak nih? Sudah, pikirannya mikir, terus mati dia. Cepat mati itu orang. Kenapa? Stres. Apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Khawatir aja mati, apalagi takut. Cepat mati lagi. Kita harus hati-hati, kita harus makan sehat. Tapi jangan sampai ngurusin sehatnya itu jadi stres. Tambah nggak sehat-sehat. Apapun makan yang ada, ya kita berusaha yang sebaik mungkin, sebisa mungkin, selebihnya dengan ucapan syukur. Coba, pernah saya panggilkan Ibu Christine yang udah penyintas kanker yang 25 tahun tanpa kambuh. Bu, makan jusnya apa? Minum jusnya? Ya, kadang minum, kadang gagak. Paling seminggu cuma dua gelas. Minum segelas, dua gelas, tiga, empat, lima hari lagi kalau punya duit, beli pepaya, lebih sedikit lagi, beli wortel. Saya tanya lagi, di jus apa blender? Nggak jus, nggak blender, nggak punya dua-duanya, nggak punya blender, nggak punya juser, ya diparut aja. Jadi diparut, diperas, lalu ampaseh daripada dibuang, tak campur telur, tak goreng, dimakan. Nggak ada suplemen ini, suplemen itu, beri-berian, nggak ada jus ini, jus itu, nggak ada brokoli, nggak ada. Makan sehari-hari, ya sebiasanya, biar orang nggak punya duit, kerja cuma dipanti jombong, mau makan gini, makan gitu. Kalau dipikir, coba dibanding dengan orang yang ikut ini, ikut ini, terapi ini, terapi itu, jus ini, jus itu, aduh, sampai tiap bulan jutaan. Ini orang miskin, tapi sembuh dari kanker ahim, nggak relapse-relapse sampai sekarang, sehat. Nah, kenapa itu? Karena mandornya ini, ya tukangnya banyak, mandornya bagus, bahan baku sedikit, diirit-irit, jadi juga itu rumahnya. Makan nanti oksidanya udah sama muahal-mahal, supremanya muahal-mahal, hatinya penuh, khawatir. Ya, makanannya masuk ke perut, dijuang lagi jadi taib, maaf, jadi BOL, jadi taib, jadi BAB. Nggak ada yang jadi daging, nggak ada yang jadi sel-sel yang baru, kagak ada. Mitokendrianya kacau, hormonnya kacau, metabolismenya kacau. Maka betapa pentingnya sebenarnya, kalau enzim saya ibaratkan tukang, dan hormon itu seperti mandor, tapi kalau hormon negatif, perasaan-perasaan negatif, itu kereman. Semennya bawa pulang, ubinnya dibawa pulang, kusen dibawa pulang, gentengnya dibawa pulang, ya rumahnya nggak jadi-jadi. Maka orang yang marah, kecewa, kepahitan, nggak bisa mengampuni, hatinya kacau, maka Alkitab itu berkata, hati itu sumber kehidupan. Sekarang di Bandung, saya lagi kem dengan saya, saya, dengan Ibu Sinta Sarisaleh, dengan Pak Saiful Karim, Pak Ustadz. Itu juga tujuh hari seminar itu, penekanannya pada perasaan ini, nggak membahas itu mengenai jus, antioksidan, fitokimia, nggak, yang kebanyakan sakit, yang berat-berat. Yang dibahas lebih pada perasaan, yang secara otak itu, di bawah kendali amidala. Dan orang-orang sakit yang nggak sembuh-sembuh itu, kebanyakan amidalanya terlalu responsif, nggak stabil. Sehingga yang muncul perasaan negatif, curiga, cemas, khawatir, takut, maunya berantem, berdebat melulu, dijelasin, ngayal terus, sudah, itu perasaannya perasaan negatif. Nah, perasaan inilah semisum berkehidupan. Apapun yang dimakan, mau mahal, mau bagus, mau sehat, ketika perasaannya negatif, itu malah bahan-bahan dibuangin, misalnya dibuang kemana? Jadi keringat, jadi kencing, jadi BAB. sembuh, ya kagak. Karena, karena itu sebenarnya, untuk sistem imun ini, kesembuhan ini, ujung-ujungnya juga sebenarnya, semuanya ini penting tentu, makanan, bahan baku penting, tukang penting, mandor penting, nah, tapi mandor ini, yang mengendalikan siapa? Oke, bicara hormon, saya mungkin balik dulu, ke gambar, mengenai kelenjar-kelenjar endokrin, ya. Hanya untuk ditunjukkan sekilas saja. Oke, saya share screen lagi. Kan yang mengatur, hormon itu kan, berbagai kelenjar endokrin, yang ada dalam tuku manusia, ini banyak banget. Berbagai macam, sistem hormon manusia, ini ada, hipotalamus, ada tiroid, ada paratiroid, ada pankreas, itulah, tempat produksi hormon. Diproduksi apa tidak? Ada orang, diabetes, karena ternyata insulinnya kurang. Atau ada yang insulinnya cukup, tapi resisten insulin. Itu semuanya, hormon-hormon itu paling banyak dipengaruhi oleh perasaan. Makanya sampai ada hukum, hukumnya si Raja Soleiman Salomo. Hati yang gembira, obat yang manjur. Kenapa gembira obat yang manjur? Karena kalau gembira, secara ilmu hormon, atau neuroscient, orang yang gembira, ternyata dia produksi endorfin. Apa itu endorfin? Endogionesis morfin. Morfin itu obat anti sakit. Nah, karena dia endogionesis, diproduksi oleh tubuh sendiri, bukan narkoba. Tidak ada dampak samping memabukkan yang ada menghilangkan rasa sakit. Demikian juga dengan hormon yang dikeluarkan pada saat orang mengalami rasa aman, rasa tenang. Namanya serotonim. Ketika perasaan ini penuh cinta kasih, melatonim. Melatonim dan serotonim, itu regulator tidur. Karena itu tidurnya pasti deep sleep. Begitu tidurnya deep sleep, apa yang terjadi? Regenerasi sel. Karena regenerasi sel terjadi pada waktu orang tidur pules. Kenapa orang matanya merem, badannya selonjor? Mau tidur? Tidak bisa-bisa tidur. Atau tidur, tapi ngimpinya dicekek setang, ngimpinya dikejar maling. Ngimpi itu alam bawah sadar. Ngimpi itu alam bawah sadar. Waktu sadar tidak muncul. Begitu tidur, lagi tidak sadar, muncul dalam bentuk mimpi. Mimpinya dikejar maling. Kalau tidak nangkep maling, terus dapat penghargaan dari polisi. Ngimpinya malah ketinggalan pesawat. Ngimpinya makan tapi kecelakaan. Itu ada akar masalah. Mungkin perlu ke Bu Sinta untuk konsultasi, mencari akar masalah yang di alam bawah sadar. Mungkin waktu kecil pernah dibully, waktu kecil pernah dilakukan pelecehan seksual, waktu dalam kandungan pernah mendigugurkan oleh orang tuanya. Akan kebongkar semuanya. Kalau misalnya tidak mau konseling ke Bu Sinta Sari Saleh, ya olah nafas saja, nafas lambat. Atau istilahnya meditasi. Tarik 15, buang 15. Masih kurang tenang lagi, berusaha tarik 20 detik, buang 20 detik. Pelan-pelan tarik nafas, buang nafas, pikiran diistirahatkan, perasaannya diistirahatkan, kejolak perasaan diistirahatkan. Dengarkan hati nurani, karena di hati nurani ada roh kudus, dengarkan suara roh kudus. Tuhan, kenapa saya badan begini, kelenjar begini, Tuhan itu hidup. Kalau nggak hidup, namanya bukan Tuhan. Namanya teologi, namanya doktrin. Tuhan yang menyembuhkan. Kalau nggak menyembuhkan, ya berarti bukan Tuhan. Namanya doktrin. Ketika orang meditasi atau olah nafas, sama bisa dengar suara Tuhan, nanti biar Tuhan yang bicara. Kamu kepahitan, kamu kecewa, kamu nggak mengampuni, kamu belum damai dengan si mantan. Ya cerai, ya cerai. Tapi setelah itu, ya seharusnya udah move on. Nah kepahitannya dibuang, hidup dalam damai sejahtera, tapi kalau pisah, dikebuki, diajar, misalnya KDRT terus-menerus, misalnya cerai, ya sudah. Namanya sudah terjadi, nggak perlu disesalin, move on, tapi nggak boleh membawa kecewaan kepahitan. Ada masalah perasaan, detox-nya kacau, racun nggak bisa keluar. Sekarang Jakarta lagi polusi-polusi, nggak masalah. Nanti racunnya kehidup, kan udaranya kotor. Nggak masalah, racun masuk, tubuh saya kan keluar lagi. Tubuh saya kan ada sistem detox. Tapi detox nggak berjalan, ketika orang kecewa, kepahitan, dendam, iri hati. Jadi sumber penyakit itu, kalau ya kita bicara secara holistik, atau saya kembali lagi ke, mundur ke, apa namanya, ya kalau yang kelas intensif yang baru, ya bukan mundur. Jadi hormon sistem detox itu kacau, hormonnya kacau, waktu perasaannya kacau. Makanya kalau Nabi Ayub berkata, hatiku gelisah, bergelora, dan tidak bisa diam, kulitku hitam, dan mengelupas alergi. racunnya di bawah kulit. Keringatnya cuma airnya yang keluar, racunnya nggak keluar. Orang-orang yang mengalami alergi, cukup banyak yang punya masalah dengan orang terdekat. kecewa, kepahitan. Pak, anak saya baru 4 tahun, kecewa kepahitan sama siapa, Pak? Dia belum patah hati, belum punya pajak, belum punya tagian. Langsung saya tanya, anak angkat ya? Iya, Pak. Apa hubungannya, Pak, emangnya? Dia udah tahu nggak kalau anak angkat? Waktu dia umur 2 tahun, dia tanya sama saya, ma, aku nih lahir dari perut mama. Iya, anak, iya. Kamu nih anak mama. Dia nanya 3 kali, abis itu nggak pernah bertanya lagi. Sejak itulah alergi kacang. Lama-lama alergi debu. Lama-lama alergi udang. Alerginya nambah terus. Begitu umur 6 tahun, alerginya udah macam-macam. Saya bilang, mau sembuh nggak? Bisa sembuh, Pak? Mau apa nggak? Kalau mau sembuh, akui, beritahu dia, kalau dia, kalau dia anak angkat. Mumpung masih usia ini, jangan nunggu besar. Nunggu besar, nanti dia tahu, dan merasa dibohongi selama ini, bisa kabur dari rumah, bisa bunuh ibu, bisa macam-macam. Kalau anak kecil, ya, se-ngamu-ngamunya dia nangis. Yang penting selama ini justru, coba tunggu SMP. Dari sekarang sampai SMP nanti, memang ibu nggak akan gebuk dia, nggak akan pukul dia, nggak akan maki dia, nggak akan marah sama dia. Sekarang, masih melimpah kasih sayang. Engkau akan tahu kebenaran, dan kebenaran akan memberdikakan. Tidak ada kesembuhan dengan kebohongan. Tidak ada jalan keluar dari sebuah kebohongan. Sebuah kebenaran, mungkin akan bikin anak nangis. Tapi dia akan tahu siapa jati dirinya. Dari jatah diri, dia akan bangun gambar diri. Kalau walaupun dia tahu anak angkat, kamu nggak lahir dari perut mamah. Kamu lahir dari hati mamah. Ibumu yang melahirkan kamu, ceritakan apa adanya. Mungkin dia orang yang dihamilin orang, mungkin pembantu yang hamil di perkosa orang, atau mungkin kalau nggak pun juga, nggak perlu sampai detailnya, tapi ibumu tidak sanggup menghidupi kamu. Kalau ibunya udah meninggal, lebih gampang alasannya. Kalau nggak pun, nggak perlu cari kebohongan untuk menceritakan. Tapi kamu lahir di hati mamah. Menariknya orang-orang kan gini, kalau sakitnya memang karena hal itu, begitu hal itu dibelesin, maka sembuh. Kalau nggak sembuh, berarti bukan karena hal itu. Menariknya, banyak orang mengalami kesembuhan ketika akar masalahnya diselesaikan. Nanti soal akar masalah ini, yang paling banyak, nanti boleh juga simak modul-modul dari webinar saya dengan Ibu Sinta. Kalau mau lebih detail, kayak sekarang ini di Bandung, kita lagi camp 7 hari. Selama 7 hari, satu orang nanti akan di-conselingin hampir 6-8 jam per orang, satu per satu. Itulah kenapa butuh camp 7 hari. Belum lagi, yang dibahas kebanyakan mengenai akar masalah. Sudah ikut camp, sudah menang alami. Di sini ada talibu, PG, login, ikut camp. Jadi, itu namanya akar masalah. Tapi akar masalah itu juga bisa diberesin sendiri. Masalah orang ketemu Tuhan, Tuhan kan maha tahu. Nanti Tuhan kasih tahu kita akar masalahnya apa. Oke, balik lagi ke hormonal. Sistem imun karena hubungannya dengan hormonal. Sistem imun ini, kita tentu butuh hormon. Nah, kalau beritanya lebih jalanjut lagi. Lalu yang memengaruhi hormon itu apa? Ada yang lebih tinggi lagi nggak? Ada. Perasaan ini kalau secara nyata, secara otak, atau neuroscience, itu kan amikdala. Nah, amikdala ini seperti kontraktor. Jadi kalau misalnya, untuk sehat ini, makanan itu bahan baku, enzim itu tukang, hormon itu mandor. Ini ilustrasi, itu nggak tepat banget. Tapi untuk memudahkan pengertian, mana yang lebih penting, dan siapa, mengorginir siapa. Mana yang mengatur mana. Bahan baku, nggak ada enzim, ya karbohidrat tetap karbohidrat. Kenapa karbohidrat bisa jadi, pati ya, nasi bisa manis? Karena adanya enzim amilase. Jadi enzim itu akan mengubah karbohidrat menjadi gula. Nanti baru gula, tergantung gula apa dulu? Sukrus, diubah lagi jadi glukos. Glukos baru bisa menjadi energi dalam bentuk satuannya ATP. Nah, enzim akan dipengaruhi juga kinerjanya oleh hormon. Misalnya, sitim imun itu hormon IgE, dan seterusnya. Nah, hormon rasa aman, berarti serotonim. Hormon kegembiraan, endorbin. Antusias, adrenalin. Hormon cintakasi, melatonim. Hormon takut, sitokin. Makanya ada badai sitokin, lalu imun yang ngedrok. Gimana nggak ngedrok? Sitokin itu ya preman, antioksidan, vitamin semuanya, malah dibuangin semuanya dari tubuh. Ya aduh, beli mahal-mahal, kakak ada gunanya. Ya iya, ketakutan. Maka jangan banyak takut ya. De facto stadium 4, nggak boleh takut aja. Kenapa takut? Takut mati. Kenapa takut mati? Masuk neraka. Kenapa nggak minta ampun sama Tuhan supaya masuk surga? Karena Tuhan kan maha pengampun. Punya Tuhan. Sudah Tuhannya namanya maha pengampun. Tapi nggak yakin kalau dosanya diampuni. Ya berarti Anda nggak percaya sama Tuhan kalau Tuhan maha pengampun. Namanya maha. Maha pengampun. Jadi kadang kita tuh tahu Tuhan, tapi nggak sungguh-sungguh yakin kalau Tuhan mengampuni. Kalau nggak yakin Tuhan mengampuni, kalau hubungan dengan kesehatan apa dong? Kita mundur dulu ke belakang. Mundur dulu ke file yang lain. Di dalam ilmu-ilmu kesehatan holistik, maka memang nggak pernah lepas dari Dietrich Klinghart atau David Hofkin. Saya ambil yang David Hofkin aja yang paling banyak dipakai untuk kesembuhan. Yang namanya kesembuhan kalau kita pakai teorinya David Hofkin atau juga John Kabat-Gin ya sama juga. Ketika orang saya gedein ini di bawah ini ada rasa malu, rasa bersalah. Kenapa rasa bersalah? Ya memang kenyataannya punya salah, punya dosa. Jadi merasa berdosa terus namanya self-judgment kalau istilahnya John Kabat-Gin. Di dalam self-judgment merasa bersalah itu energinya kalau menggunakan istilahnya David Hofkin lagi juga. Ini namanya energi neraka, energi kematian. Ini di sini. Apatis kalau di bawahnya rasa bersalah. Kalau mau sembuh kita harus naik dari paradigma neraka ke paradigma sorga. Dan ini namanya kalau John Kabat-Gin berkata ini perjalanan spiritual. Di mana kita jadi merasa bersalah. Dari rasa bersalah terus ke damai sejahtera. Yang mana bisa lompat dari rasa bersalah ke un-line-ment. Un-line-ment itu perjumpaan dengan Tuhan. Atau kalau istilah-istilah meditasi itu kesadaran murni. Ini yang paling kanan. Nah orang perlu naik bertahap. Misalnya yang saya ambil satu poin aja acceptance penerimaan. Itulah kenapa di WA Group PHS yang free. Hari ini saya post mengenai gambar diri yang keempat. Ada gambar diri satu, gambar diri dua, gambar diri tiga, gambar diri empat. Gambar diri itu bagaimana orang menerima diri sendiri. Nah kalau orang udah bisa menerima diri sendiri nanti baru muncul yang namanya damai sejahtera. Joy. Tapi ada fondasinya. Jadi ini kita gak bisa ke atas ini perjalanan spiritual, proses. Memang jadi panjang sembuhnya. Iya. Pakai obat aja juga bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Tapi kalau kita mau melangkah, bahkan bisa lompat. Lompat itu namanya kesembuhan spontan atau miracle healing. Dimana orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, rasa bersalahnya hilang, karena yakin akan pengampunan. Begitu orang yang bisa menerima diri sendiri. Kenapa berantem terus sama orang lain? Karena gak bisa menerima orang lain. Kenapa gak menerima orang lain? Karena gak menerima diri sendiri. Itulah yang saya post hari ini dalam modul-modul gambar diri sesi yang keempat. Kalau disimak ada modul-modul 1, 2, 3, di yang B.A. Group, pola hidup sehat. Ketika orang bisa menerima diri sendiri, lalu kalau kita bicara mengenai view of life, pandangan hidup, maka akan muncul harmonis. Iya lah. Dalam emosi, dia akan bisa mulai mengampuni. Kalau gak menerima diri sendiri, mana bisa mengampuni. Ini kan ada ini kan ada kolom-kolom yang paling kanan itu proses, yang paling kiri itu nama levelnya. Ketika orang bisa menerima diri sendiri, rasa aman, maka sebenarnya secara gelombang otaknya itu, kenapa dia gak bisa tidur? Gelombang otaknya beta melulu. Kenapa beta? Karena takut, khawatir. Makanya orang khawatir mana bisa menambah secengkal hidup. Karena kalau khawatir, paling itu ya paradigmanya survival. Gak mati-mati, gak sembuh-sembuh. Mau sembuh, mesti naik ke atas, ke paradigma spiritual. Nah ini adalah sebuah perjalanan. Nah ketika mencapai nih, damai jadera, kasih, suka cita, apa sih yang terjadi? Maka yang terjadi, ya saya balik lagi ke file-nya cukup jauh ke yang balik ke hormon tadi dan sistem imun. Ketika orang dalam kesadaran murni, hatinya penuh cinta kasih, walaupun dia sakit tapi dia penuh belas kasihan, seperti Bu Christine yang gak punya duit buat beli buah-buahan, makan pepaya aja gak bisa tiap hari, portal gak bisa tiap hari, jangan tanya yang namanya blueberry, beri-beri yang antioksidan, gak pernah dia makan. Tapi kenapa dia bisa sehat ya? Ya karena tubuhnya produksi antioksidan, tubuhnya produksi hormon. Kalau Anda yang ikut camp nanti ini 12 September di Kinaseh, saya akan hadirkan dokter Genti yang membawa alat untuk ngetes antioksidan dalam tubuh. Dan orang yang misalnya antioksidannya di atas 30 ribu unit itu bagus, tapi misalnya yang 10 ribu, gak usah takut, Anda coba olah nafas 30 menit balik lagi di tes. 5 ribu poin sampai dokter Genti aja bingung-bingung. Kibat amat ya orang nafas, 5 ribu poin itu kalau minum suplemen butuh waktu seminggu. Tubuh Anda bisa produksi antioksidan, apalagi antioksidan yang paling mahal namanya glutathione. Mahal karena itu susah untuk di ekstrak, gampang sekali rusak, tapi itu masternya antioksidan, namanya glutathione. Itu Anda bisa produksi. Serotonin, Anda bisa produksi. Endorphin, asal Anda gembira saja. tentu butuh butuh olah nafas yang berbeda lagi. Wim Hof itu metabolisme. Tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tubuhnya akali, hemoglobin naik. Tapi begitu mau bermain yang di sini. Kita mau bermain untuk mencapai level kesembuhan dimana kita mau atur perasaan. Supaya perasaannya gembira, produksi endorphin, rasa aman, serotonin, cinta kasih, melatonin. Makanya nanti masuk lagi ya. Kalau yang kelas intensif yang baru memang belum masuk ya. Kita baru sampai di yang kelas intensif kan baru kelas baru body scan. Dua minggu body scan, udah jangan lompat kemana-mana, body scan terus. Supaya apa? Kepekaannya dapat. Yang nggak ikut kelas intensif, ya Anda bisa ikut kasih Mas Gunggung. Kelas kepekaan satu juta, kelas inflamasi satu juta. Ya emang detail, tapi ujung-ujungnya nanti ya seperti yang kita ajarkan juga. Kalau Anda butuh penjelasan sampai jurnal-jurnal, ya itu dia ahlinya Mas Gunggung. Ya jurnalnya banyak. Tapi kalau Anda mau butuh aplikatif, udah ikuti pola hidup sehat itu ya tapi body scan itu untuk kepekaan. Sepuluh hari berturut-turut tanpa berhenti body scan syukur 21 hari dapat kepekaan. Kepekaannya dilatih, nanti ngelatih rasanya enak. Maka ada modul 4 kalau di pola hidup sehat. Di mana tema olah nafasnya adalah apa? Olah nafas cinta kasih, olah nafas ucapan syukur, sehari, dua hari, tiga hari, udah ucapan syukur aja. Seminggu, dua minggu juga boleh ucapan syukur. Nggak usah buru-buru ngejar modulnya selesai. Jadi yang ikut kelas intensif itu intensif bukan berarti yang saya sampai ada 60-70an sesi dipadatkan. Nggak bisa dipadatkan memperkenan spiritual gimana mau dipadatkan. Nanti selesai 16 sesi yang misalnya dijanjikan, saya tambahin lagi sesi aja terus. W.A. Group yang nggak dibubarin walaupun mungkin tidak zoom, dipost lagi satu persatu, simak ini, simak ini, simak ini. Jadi kalau misalnya Anda ikut dua W.A. Group, satunya yang gratis, satunya yang bayar, loh yang bayar kok malah pelan-pelan ngepostnya? Iya, urut. Karena saya harus sediakan waktu untuk mikirin yang ini sampai di mana, yang gratis. Saya nggak sempat mikir. Ada 90 W.A. Group yang lama yang baru dipost yang sama aja semuanya. Toh, sebenarnya kalau Anda simak juga Anda akan tahu urutannya. Asal masuk YouTube, lalu dengerin di YouTubenya, oh ini menulis 9, 8-nya mana dong cari sendiri, namanya belajar mandiri. Nah kalau yang di kelas berbayar, saya ngepostnya urut. Jadi malah jadi kayak pelan. Loh intensif kok pelan? Intensif itu bukan dipercepat, tapi detail, tahap demi tahap. Kecuali memang yang tidak harus urut. Misalnya kayak ini, sebenarnya karena nggak ada teknik olah nafasnya, ya nggak urut. Regenerasi sel, deep sleep, begitu olah nafasnya, udah. Dua minggu ya body scan, tak suruh body scan aja terus yang kelas intensif. Sampai kepekaannya terbentuk. Repotnya nanti kalau sudah bayar, tapi terus bosen kayak gini aja gitu ya. Terus nggak melakukan. Ya kepekaannya nggak terbentuk. Karena kalau saya dulu bayar, modul demi modul saya bayar. Kalau ini kan sebenarnya saya yang bayar pun masih murah. 1 juta semua modul gitu ya. Kalau was gugungu kan, lutation 1 juta, kepekaan 1 juta. Tapi karena bayar, jadi disimak bener ya. Selama 21 hari ya diajari 1 modul aja gitu. Ya tepukannya kan beda-beda ya. Tapi Anda, saya harapkan, mengerti gambaran keseluruhannya. Jadi dengan olah nafas itu, kita bisa belajar mengendalikan perasaan. Ya sebenarnya bukan hanya dengan olah nafas ya. Anda kalau misalnya ibadah sesal sungguh-sungguh aja juga pasti bisa mengendalikan perasaan. Nah tadi saya tanyakan sendiri gitu ya. Ada nggak yang lebih tinggi dari perasaan Anda? Hati nurani. Hati nurani itu sebenarnya ya hati nurani yang terdalam kita atau kalau dalam bahasa agamis itu roh kita. Kalau orang hati nuraninya kuat, hati nurani itu berisi value, nilai-nilai, mindset, tujuan hidup, konsep hidup, nilai hidup. Orang yang nilai hidupnya kuat, konsep hidupnya kuat, tujuan hidupnya kuat, ya perasaannya stabil. Kalau saya nggak punya nilai hidup yang kuat, lalu bangkrut, rugi sampai 240 miliar, setruk lah. Kecuali punya duit 5 triliun, lalu habis 200 miliar. Kan saya begitu habis 200 miliar itu ya habis peace. Peace. Habis. Masuk pandemi, nggak punya duit. Hidup hanya 2-3 bulan. Akhirnya minggu demi minggu melukis. Melukis, dijual, makan seminggu, 2-2 minggu. Karena bukan hanya makan ya. Saya kan punya sekolah di pedalaman, 32 sekolah. Kalau hanya untuk makan, saya cukup jual lukisan 1, bisa makan sebulan. Tapi untuk nyumbang, saya butuh 3-4 lukisan. Jadi selama pandemi itu, 60-70 persen penghasilan saya, saya sumbangkan. Dulu sebelum bangkrut, ya 1 tahun, 1 M, 1 setengah M itu perpuluhan kedua. Tapi begitu bangkrut, tiba-tiba yang harus saya sumbangkan menjadi presentasi yang besar banget. Maka, saya sempat merasa hidup ini berat banget. Waktu saya hidup berat, kena frozen shoulder, undak saya, seperti es batu yang merengkel. Akhirnya saya enggak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Nyumbang itu enggak pakai hitung-hitungan berapa persen-berapa persen. Ya punya duit disalurkan. Saya mikir, ah duit juga enggak bisa dibawa mati. Nanti waktu mati duit saya, enggak bisa saya berbuat baik ya waktu hidup ini. Maka kalau masih hidup, ya berarti kesempatan saya berbuat baik. Akhirnya 32 sekolah di pedalaman, sampai hari ini saya tidak stop sumbangan saya. Udah bangkrut nih. Punya duit, salurkan. Punya duit, salurkan. Saya enggak hitungan lagi berapa persen, berapa persen. Enggak pakai lagi misalnya perpuluhan. Kalau Islam kan sakat. Berapa persen. 2 persen, 5 persen. Kalau krisen itu 10 persen dari net income. Saya enggak tahu dah mau 40 persen, 50 persen. Saya enggak hitung-hitung lagi. Saya jalani hidup ini dengan senang hati. Sudah, frozen shoulder-nya hilang aja gitu. Frozen shoulder itu pundaknya kayak es yang keras. Tiba-tiba itu kayak mencair aja. Mencair aja. Hilang aja. Sembuh. Sembuh. Hilang. Kayak mencair. Itu namanya kesembuhan spontan. Itu namanya miracle healing. Kesembuhan spontan itu kayak air. Hilang. Dan saya yakin setiap orang bisa berhak mengalami kesembuhan spontan. Asal ketemu Tuhan aja. Kan Tuhan itu menyembuh. Dan Tuhan itu kan ada di mana-mana. Di kamar saya ada. Di kamar saudara ada. Tidak perlu ke Yerusalem. Tidak perlu ke Gunung Sinai. Tidak perlu ke mana lagi. Tuhan mahadir kok. Kecuali Tuhan yang tidak mahadir. Kalau Tuhan yang mahadir, kita bisa hadirkan Dia. Di tubuh kita. Disitulah nanti bisa kesembuhan yang luar biasa yang terjadi. dan itu bukan takdir karena bisa diulang diulang-diulang oleh orang yang lain. Nah terakhir saya tanya-jawab. Jadi itulah kenapa John Kabat Sin bilang ini perjalanan spiritual. Karena Anda cari kesembuhan Anda dapat kehidupan. Lalu bonusnya sembuh. Jadi sembuh itu dampak sampingan. Ketika Tuhan hadir. Ketika hati nurani benar hati nurani-nya bagus tujuan hidupnya bagus lalu akhirnya perasanya benar perasanya benar hormonnya benar hormonnya benar tukangnya benar tiba-tiba pelahan autoimunnya sembuh gerd-nya sembuh darah tingginya sembuh gulanya makin lama makin bagus ya saatnya lepas obat. Kalau belum bagus ya minum aja. Tapi ya selalu dites nah itulah kesembuhan yang sebenarnya karena emang Tuhan ciptakan tubuh kita itu bisa self-healing mekanismenya ya terutama regenerasi sel dimana yang rusak dibutuhin lagi kan gitu intinya. Walaupun sebenarnya metabolismenya rumit tapi kita bisa sederhanakan kok gak usah rumit-rumit. Kalau regenerasi sel terjadi ya sakit jadi sembuh. Sudah sembuh berjalan terus ya jadi awet muda supaya nanti kita mati itu bukan karena sakit. Nabi Musa 120 tahun. Ayub pernah sakit jadi begitu hidup dia hidup 140 tahun lagi. Waktu tua yang gak pakai pikun gak pakai stroke gak pakai diabetes gak pakai darah tinggi gak pakai gak pakai rabun gak pakai putak nah itu impian saya impian kita semuanya ya kita meninggal itu karena tugas di bumi sudah selesai. Kalau belum selesai ya kerjakan terus. Atau supaya gak mati-mati ya jangan nganggur cuma gak habisin oksigen aja tapi kita hidup berguna begitu berguna contohnya Bu Christine dia sampai sekarang masih kerja di Panti Jompo dia merasa ya hidupnya berguna berarti selesai kemo aja dia harus ngangkatin orang sakit orang Jompo yang udah gak bisa berdiri gak bisa pindah kursi dia baru selesai kemo tapi melihat orang yang sakit itu belas kasihanya mengalahkan kelemahan tubuhnya dia gak mikirin tubuhnya lagi dia pikirin orang lain tau-tau sampai sekarang udah 26-27 tahun gak kampuh-kampuh jadi ada misteri kehidupan ini yang sering bukan misteri karena kita bisa pelajari bahwa intinya sebenarnya manusia itu setuju gak tuju percaya gak percaya ya manusia itu bukan hanya tubuh tapi ada jiwa ada nyawa dan konsep kesembuhan holistik adalah roh jiwa dan tubuh tak terpisahkan dimana badan itu hanya bungkusnya jiwa kalau jiwanya baik-baik maka tubuhnya juga akan sehat ketika ada masalah dalam tubuh sebenarnya kita bisa mundur ke belakang ke bagian jiwa jadi kalau mau saya gambar maka gambaran saya itu manusia itu roh jiwa dan tubuh nah dalam roh ini hati nurani yang terdalam ini dimana ada value ada nilai disitulah sebenarnya kalau kita bicara hadirat Tuhan Tuhan kan mahadir di Venus ada di bulan ada juga di galaksi Andromeda ada juga galaksi ada juga di alam semesta ini kehadiran Tuhan bukan hanya dimana gak ada oksigen pun Tuhan ada lalu dalam tubuh kita ya ada juga tapi dalam tubuh kita lebih tepatnya dimana kalau saya memberikan pengertian dalam hati nurani itulah roh Tuhan hadir tapi tubuh kita gak merasakan Tuhan karena roh Tuhan yang dalam tubuh kita ini di roh kita ini dipenjara oleh jiwa jiwa itu pikiran perasaan kehendak pikirannya negatif jahat usil jahil curiga perasaannya terluka kecewa kepahitan kehendaknya egois Tuhan hanya ada dalam roh kita gak bisa keluar tapi begitu jiwa kita bersih maka roh Tuhan ini sampai ke tubuh kita nah kalau Tuhan yang hadir di roh jiwa dan tubuh namanya kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan sepahkan sampai ke tubuh kita masuk Tuhan gak sembuhkan sakit kita kan gitu ya bukan berarti memaksakan Tuhan untuk menyembuhkan tapi Tuhan sendiri yang mau kita sehat kan Tuhan gak jahat tinggal konsep Anda mengenai Tuhan Tuhan tuh jahat mau menyiksa saudara gitu di dunia ini bikin sakit bikin menderita ya menurut saya sih enggak ya makanya keyakinan itu penting nah keyakinan itulah yang membuat kita sebenarnya tanpa keyakinan maka pertanyaannya tanpa menghubungkannya dengan keyakinan waktu saya mendapat pelajarannya misalnya John Kabat-Zinn soal level kesembuhan saya gak bisa terima semuanya mentah-mentah seratus persen gitu yang menjadi pertanyaan saya sendiri dan akhirnya kenapa saya menghubungkan dengan keyakinan tapi saya bawa ke lintas agama gitu ya akhirnya kembali lagi terakhir sebelum kita tanya jawab kalau memang benar ya dan saya percaya benar bahwa ketika orang itu mengalami kesadaran murni hatinya penuh damai sejahtera sukacita cinta kasih bergerak dari atas disitu kesembuhan terjadi mau pakai gambar ini juga bisa sebenarnya dimana kita pergi dari paradigma survival pergi ke paradigma sorga sehingga energi kita naik ke atas ke energi kesembuhan tapi tadi saya bilang gimana caranya ya manusia bisa bebas dirasa bersalah mana bisa kita bebas dirasa takut kalau kita meniadakan Tuhan atau keyakinan menurut saya akan susah sekali orang naik ke atas tapi maka dimulai dengan orang percaya Tuhan bahwa Tuhan ada Tuhan hidup Tuhan baik Tuhan maha kuasa Tuhan maha pengampun Tuhan penyembuh baru dibawa konteksnya itu keimanan saudara yang yakin Indonesia ini semuanya beragama dalam pelajaran ini jadi ketika saya belajar hal seperti ini saya makin dekat sama Tuhan karena saya makin yakin mana bisa kalau orang ateis tidak percaya Tuhan ada terus hidupnya dalam damai sejahtera gimana sekuat apa itu sugesti tidak bisa kalau menurut saya tidak bisa kita harus betul-betul memang rasa kasih yang sejati karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kasih itu energinya luar biasa kasih itu apa sih ya kalau saya nolong orang itu kan ada hukum tabur tuwe saya nolong biar nanti saya ditolong itu bukan kasih itu egois pengen suatu saat ditolong wah kalau saya memberikan nanti saya bakal diberi dulu judi sekarang judinya di gereja bayar 10% supaya diberkati itu namanya cinta uang bukan kasih memang hukum tabur tuwe ada hukum karma ada tapi kalau memberinya supaya diberkati itu kan orang egois kalau kita memberi itu memang karena kita mengasih orang yang kita beri aduh kasihan ya dia aku sayang banget sama dia dia kayaknya anak Panti Aswan pada lapar aku mau bawa makanan ke sana biar mereka pada kenyang pada senang mereka senang itu aku juga happy banget tapi karena mereka senang aku aku mau mereka senang nah tak memberi sama orang Panti Aswan biar aku diberkati egois lagi cinta uang lagi mamon itu jadi kita tidak memberi supaya kita mendapat sesuatu itu benar masih egois walaupun sesuatu itu kayaknya rohani biar saya amal saya banyak di syurga ya tujuannya untuk diri sendiri lagi jadi tujuan yang kasih itu kalau dalam hati yang namanya tahu sejati kalau dalam ilmu meditasi kan sebenarnya tahu murni tahu sejati guru sejati biasanya kasih yang murni karena Allah adalah kasih barang siapa dalam Allah dia dalam barang siapa di dalam kasih dia di dalam Allah dan Allah di dalam dia barang siapa berkata mengasihi Allah tapi dia membenci selaranya dia seorang penyesat dia seorang pendusta maka bagaimana kita ini hidup bisa terus bergerak menuju ke atas pada kasih yang sungguh-sungguh pada kasih yang murni pada saat itulah energi kesembuhan kita itu luar biasa bukan hanya energi kesembuhan saya datang di Bandung ini kan jam 9 walaupun acaranya jam 12 tapi karena saya di WA Pusinta ada orang yang ingin ngobrol sama pacar bisa berangkat pagi nggak yaudahlah habis olah nafas jam 6 aku setengah 7 udah selesai sambil olah nafas saya di jalan olah nafas saya belum selesai saya di mobil di mobil saya lanjutin aja ambil tarik buang begitu agak ragu-ragu saya minggir ke pinggir tol dulu di tempat istirahat saya selesain berangkat lagi sampai di Bandung tadi langsung 3 sesi jam 6 baru selesai sesi langsung makan check-in hotel langsung zoom dengan saudara banyak orang bilang Pak Cerut energinya nggak ada habisnya mana dah habisnya kasih kalau saya berhenti mengasih mungkin saya akan berhenti energi saya tapi selama ada cinta kasih energi nggak ada habisnya nanti jam 10 setidur besok jam 5 jam 5 saya udah di check out karena tadinya saya mau nginep rumahnya Bu Sinta aja biar gampang dekat ke tempat camp tapi ternyata tamunya lebih banyak Pak habis ini kamarnya yaudah saya nginep hotel yang nggak jauh-jauh ya ya lumayan 30 menit tapi 5.30 besok bersamaan dengan olah nafas yang pagi hari streaming dari tempat camp jadi saya mesti check out dari sini jam 5 saya jalani hidup saya itu peritmenya begini besok sampai malam malam besok saya akan pulang ke Jakarta sedih sendiri saya nggak bawa sopir dan besoknya lagi saya udah ke Bali terus begitu aja dari mana energinya di usia yang 60 tahun ini Bandung, Jakarta masih sedih sendiri menurut saya itu energi kasih itu energinya luar biasa itu energinya luar biasa kalau energinya misalnya cari uang ya nggak seberapa duitnya ya nggak seberapa langsung capek deh pasti capek pasti kalau begitu ngitungnya duit nggak seberapa langsung udah capek jadi capeknya itu kan sebenarnya ketahuan capek itu hati selama kita nggak ngitung duit kita nggak capek-capek oke itu dari saya sekarang kalau ada yang bertanya silahkan mau raise hand boleh mau nulis di chat juga silahkan kita break sebentar untuk ketahuan minum saya pause dulu Pak tanya kalau istri saraf kecepit lalu pantat sampai kakinya sakit itu sebaiknya melakukan latihan yang mana saya jawab dari yang dari yang medis sampai yang teologis kalau yang medis itu saraf kecepit nah tentu nggak bisa hanya olah nafas yang mana latihan yang mana kalau saran saya yang pertama olah nafas bimbof dulu kalau belum benah bimbof satu ya satu dulu abis itu bimbof dua kalau sudah bimbof dua nah habis selesai olah nafas bimbof dua misalnya yang paling kalau yang udah cukup sering kan bisa nggak yang masih awal-awal bisa pakai punya saya yang ada relaksasinya jadi setelah tarik buang tarik buang tarik buang tarik lalu buang tahan sekuatnya tarik tahan lagi 50 detik terus relaksasi itu versi pola hidup sehat PHS jadi antar red ada pakai relaksasinya supaya saturasi kembali ke 100 baru tarik buang tarik buang tarik buang lagi 100 terus tubuhnya alkali tarik buang atau bimbof dua setelah bimbof dua misalnya 4 rit paling tidak atau 3 rit paling tidak itu bisa 30 menit kalau punya lagemas ngunggungan nggak pakai relaksasi cuma 13 menit 4 rit lalu body stretching jadi idenya itu dengan olah nafas darahnya lancar kalau dari ilmu ji ya energinya lancar sudah olah nafas maka badan dilenturkan nah maka body stretching body stretching bisa dari mana dari modul 13A 13B 13C yang Pak Lowardi nanti baru yang 14 itu yang versi saya salah kecepat kalau ikutin yang Pak Lowardi itu kan yang umum general nanti baru sakitnya kan pantatnya sakit sampai ke kaki biasanya lumbar yang di bawah yang penting waktu body stretching itu nah kalau mau sembuh tanpa obat maka sembuh dari secara kecepat tidak boleh minum obat anti sakit jadi secara nutrisi makan bone brut kolagen glukosamin bone brut yang terbaik tinggal masuk ke Youtube ketik bone brut yang saya ajarkan yang Ibu Elizabeth Soekrata yang saya panggil untuk mengajarkan bikin bone brut body stretchingnya kalau minum obat anti sakit nanti kita gak tahu batasnya kalau minum obat anti sakit itu misalnya untuk membuat kecepitannya lepas itu kan berarti pinggang harus dibelok-belokkan digerak-gerakkan jadi badan digerakkan sakit udah stop aja jadi jangan jadi ke sana sini lagi sana sini lagi sana udah gak sakit gak sakit gak sakit gak sakit begitu segala gak sakit berarti udah sembuh tapi jangan minum obat nanti sakit jadi digerak-gerakin itu dari sisi kesehatan secara fisik jadi makanannya kalau ada nyeri-nyeri berarti gak boleh makan yang gorengan harus makan makanan yang masuk modulnya namanya AGS atau makan anti peradangan yang dokter Elizabeth Soekrata itu juga membantu mengurangi nyeri kalau kamu gak tunjukkan misalnya biar lebih jelas pertama tadi saya katakan makanan anti-inflammasi jadi kalau nyeri sana nyeri sini sakit kecepit disiringi dengan pinggang sakit nyeri sana nyeri sini betul-betul inflamasi maka ada resipi makanan makanan anti-radang so youtube ketik itu kata-kata nama jarot makanan anti-radang jarot maka akan muncul pelajarannya dokter Elizabeth Soekrata mengenai AGS jadi AGS ini yang ini tidak hanya untuk orang yang sakit pinggang sakit nyeri orang kanker juga karena inflamasi di HP juga inflamasi jadi ini modul yang cukup penting untuk saya tekankan dari segi nutrisi maka makan yang makanan anti-radang untuk suplementasinya kalau mau yang gratis ya bukan gratis ya bikin sendiri maka bone brut jarot ketik bone brut jarot ini untuk suplementasi yang paling atas ya bone brut bone brut bisa jadi obat mirip stem cell dari dokter Elizabeth Soekrata dokternya ahlinya farmakolog yang memang di farmasi saya 2009 lepas obat insulin dari dokter Elizabeth ini 2009 yang lalu itu dari segi nutrisinya lalu body stretching saya ulangi lagi ke youtube dan sebenarnya body stretching itu tidak hanya untuk orang sakit pinggang ada diabetes dia butuh body stretching ada kanker juga butuh body stretching kan sarannya halus lentur kita mulai dengan body stretching jarot oke carot aja 13nya nanti lupa lagi anda ketik body stretching jarot maka mulailah dengan modul 13A dilakukan aja seminggu dua kali seminggu dua kali udah bosen modul 13B lalu modul 13C lalu 13D sudah selesai modul 13 ganti modul 14 14 itu ada 14 A B C D E F G H I G K L M N O P G R setiap ada gerakan baru saya rekam nanti begitu dengerin pas rekaman oh ini buat pinggang oh ini buat ini gitu ya itu untuk body stretchingnya oke pertanyaan berikutnya wah oke sorry itu dari sisi baru dari sisi tubuh fisik karena sembuh itu kan hanya bukannya tubuh fisik ya konsepnya adalah tubuh itu bungkusnya jiwa nah kalau sekarang saya kan pernah serah kecepit dua lumbar gak pakai itu bun berut gak pakai itu olah nafas gak pakai itu body stretching pakai apa pakai pengampunan karena waktu secara-secara kecepit itu ya kalau Amsal Suleiman berkata hati yang gembira obat yang manjur koma belum titik tapi semangat yang patah mengeringkan tulang tulangnya kering salahnya kecepit kenapa salahnya kecepit ya kalau menurut Alkitab Amsal ya karena semangatnya patah kenapa semangatnya patah patah kok patah semangat di fitnah lah kalau saya dulu di fitnah dilecehkan dipecat disingkirkan tanpa dipanggil tau-tau dihakimi dan dipecat dengan tidak hormat aduh dianiaya lah silahnya ya saya kecewa kepahitan karena saya kecewa saya patah semangat udah mengabdi 8 tahun gak pakai gaji berkorban nyumbang malah dipecat udah patah semangat kering pulang saya saya dibawa ke rumah sakit Pertamina ketahuan kecepit dua lombol saya gak mau operasi saya pinggah ke rumah sakit cacat veteran diterapi panas pakai inframerah waduh dipanasi udah anget tubuhnya ditarik wah alatnya canggih-canggih seminggu dua kali tiga bulan kemudian dokternya angkat tangan pak saraf kecepitnya terlalu dalam pak gak bisa kalau gak sedalem ini bisa sembuh bapak kembali aja ke rumah sakit Pertamina untuk penanganan operasi saya gak mau operasi sampai hari ini yang gak pernah dioperasi saya sembuh dengan kesembuhan oke kalau saya tunjukkan lagi teorinya ini teorinya dokter detrick slinghart inilah kalau yang di camp kalau saya camp dengan mas kunggung September itu 12 September pendalamannya mengenai teknik bernafas tapi kalau camp dengan ibu sinta pendalamannya mengenai akar masalah dan kesembuhan batin dasar teori kesembuhan batin itu sebenarnya ilmunya detrick slinghart dimana orang sembuh itu misalnya kanker gitu ya wah diet makan hati oksidan itu namanya menyembuhkan lewat tubuh fisik 10% daya sembuhnya kesembuhan tubuh fisik lewat obat olahraga itu tubuh fisik tapi begitu olah nafas itu udah tubuh energi tapi lewat pengampunan hati yang bersih itu tubuh mental begitu mulai hati nurani yang terdalam itu udah intuitif perjumpaan dengan Tuhan itu tubuh roh nah saya sembuh dari secara kecepit gak pakai olah nafas gak pakai body stretching gak pakai bone blood gak pakai macem-macem saya pakai tubuh mental ini aja ikut camp inner healing sembuh jadi memang sembuh itu bisa banyak banyak hal segantung sebenarnya ini saraf kecepitnya tujuh kecepitnya kenapa ya kemarin sih ditabrak motor jadi kecepit itu ada masalah fisik kalau enggak jangan-jangan masalah psikis pertanyaan berikutnya direct message jadi hanya saya yang bisa baca pak kalau makan goreng-gorengan apalagi yang deep fried bagaimana apakan jadi lemak atau kolesterol nah itu tadi tuh simak yang agis tadi itu panjang-panjang jelasnya tapi ya namanya goreng-gorengan itu sebenarnya bukan hanya lemaknya misalnya ya ketika karbohidrat digoreng misalnya saya masaknya sehat enggak pakai minyak pakai apa pakai air fryer 200 derajat 300 derajat ya pakai minyak minyak meridih itu 200 derajat kalau kukus rebus ya air itu mau direbus mau dikukus uap air itu ya 100 derajat tapi ketika digoreng 200 derajat maka karbohidrat pun dari karamel karamel itu pemicu inflamasi pemicu kanker pemicu macam-macam ya bikin sakit macam-macam nah ketika orang goreng suhunya tinggi banget walaupun gorengnya gak pakai minyak misalnya pakai air fryer 200 derajat 250 derajat 300 derajat ya rusak makanannya rusak nutrisinya rusak wah saya makan bayam loh bayam kripe ya itu namanya kripe rasa bayam udah gak ada vitaminnya yang ada penyakit yang ada adalah zat-zat yang disebut ecis tinggi karsinogen pemicu kanker dan seterusnya ya anda baca ini anda simak ini bagus banget yang menurut saya makanan anti radang disitu dijelaskan mana yang anti radang mana yang memicu radang nah yang memicu peradangan inflamasi pegel sana pegel sini nyara sini itu inflamasi diabetes itu inflamasi kanker itu kan inflamasi jadi awalnya kan inflamasi walaupun sudah makan antioksidan makan musuhnya antioksidan banyak ya percuma makan antioksidan banyak makan beri-berian mahal-mahal makan vitamin C mahal-mahal sudah tapi yang anti yang pro inflamasinya dimakan terus jadi kalau makan goreng-gorengan apalagi deep fried ya anda makan racun sebenarnya kalau misalnya yang digoreng tadi gak ada lemaknya ya gak ada mengandungkan kolesterol sebenarnya tapi kalau ada lemaknya lemaknya kena panas tinggi lemaknya rusak jadi jadi lemak tidak baik lemak tidak baik jadi kolesterol jahat tanyaan berikutnya malam Pak kalau untuk cemas berlebihan seperti takut baiknya latihan apa olah nafas itu sebenarnya kalau yang berhubungan kecemasan ya dari cemas itu kan nanti ujung-ujungnya ya hormon kacau hormon kacau dari anxiety menjadi panic kalau sudah panic disorder panic attack ya bisa serangan jantung atau bisa aritmia aritmia itu jantung gak teratur dari dari itu yang gak teratur akhirnya susah tidur susah tidur insomnia akhirnya gak ada generasi sel penuaan terjadi mah merebet kemana-mana nah sekarang gimana caranya kalau mulai banyak kecemasan ya tentu olah nafas yang ke arah pengolah rasa olah batin itu di modulnya kalau di workshop workshop 4 lalu 5 lalu 6 lalu 7 lalu 8 lalu 9 lalu 10 12 itu deep sleep 12 lewatin lalu 14 lalu 15 itu ke soul healing nah contohnya aja misalnya workshop 4 ya memang pelan-pelan aja satu bulan bisa workshop 4 bulan depan workshop 5 gak usah buru-buru hidup ini masih panjang contohnya workshop 4 olah nafas apa sih di workshop 4 dasar teorinya dulu namanya autonomic nervous system itu dasar teorinya dulu disimak habis itu ya olah nafas ucapan syukur olah nafas ketenangan batin olah nafas pengharapan olah nafas kebahagiaan 2 hari 3 hari belum bisa bahagia makin dihayatin lagi lakukan lagi 4-5 hari pindah lagi olah nafas sintakasi karena kecemasan berhubungan dengan perasaan bisa juga di modul yang gambar diri yang baru tak pos juga agrup pola hidup sehat dan juga beberapa grup yang lain itu tujuannya supaya orang tenang lompat ke 15 juga boleh 15 itu kan soul healing and miracle itu banyak mengajarkan mengenai sisi filosofis mengenai perjumpaan dengan Tuhan orang cemas atau bicara takut apa sih yang paling menakutkan di dunia ini mati kenapa orang takut orang sakit takut takut mati mati gimana anak masih kecil mati gimana masuk neraka mati gimana belum siap kalau orang udah gak takut lagi dengan yang paling menakutkan nanti yang lain jadi gak takut takut dimaling takut kemalingan takut dirampok sehingga tidur gak pernah dipstu saya gak pernah berpikir ada maling paling tingkus bahkan akhirnya gak bangun udah gak denger rumah saya gak ada asuransi rumah saya gak ada CCTV malah orang cuma ngeliatin HP terus CCTV jadi takut padahal saya pernah kebakaran 2009 dan tidak di asuransi saya istri anak semuanya di Bali 2,5 miliar abis saya kumpulinya 13 tahun begitu kebakaran abis video nikah gak ada lagi sekarang kebakaran semuanya gimana kalau kebakaran sekeluarga lagi di luar kota sekarang saya punya rumah gak ada asuransi juga mobil saya gak ada asuransi saya punya sekolah di Pintaro gak asuransi di Kemang gak asuransi saya punya apartemen di Setos gak ada asuransi juga gak ada yang asuransi gak ada yang tapatan CCTV maling ya maling gak keluar kakaknya cintar kemalingan gitu yakin dah gak ada cemasnya orangnya tiap rumah dipatangin rumahnya banyak property yang banyak pasang CCTV semuanya tiap hari kerjanya gratis CCTV gimana gak serangan jantung kalau saya gak mau melekat dengan benda saya cari benda saya cari duit tapi hati saya gak melekat sama duit nah ini belajar begini gak bisa satu sesi dua sesi karena akhirnya ujungnya belajarnya nilai hidup tujuan hidup hidup dari apa untuk apa kita hidup ini kalau belum ketemu Tuhan mana ada ketenangan kalau saya cemas berlebihan takut berlebihan baiknya latihan apa ikuti dari awal kalau misalnya yang pasti baru modul satu dulu regenerasi sel modul dua ringbox satu lalu modul tiga paling gak dari sejati metabolisme beres dulu baru modul empat habis empat itu yang tadi kita tunjukkan lanjutin sampai lima belas karena begitu masuk modul empat dia kan pengen tau dimanya apa sih namanya apa sih dan sebenarnya itu ada semuanya di Youtube tapi kalau misalnya yang bertanya ini ikut yang kelas intensif ya sudah ikutin aja minggu demi minggu apa yang diajarkan kelas intensif yang baru kemarin mulai September yang kelas intensif itu kan sekarang ini body scan ya sudah body scan aja dulu nanti minggu depan dikasih modul masuk kayak yang lain ikutin aja ikutin minggu demi minggu jadi akan digiring pelan-pelan ya kalau yang ikutnya kelas kesembuhan holistik tapi sekarang ikut malam ini kas sudah banyak modulnya kelas kanker sudah banyak juga jadi sebenarnya semua itu terkait satu dengan yang lain ya semua satu kesatuan Pak apakah sarapet jepit karena ada masalah yang belum diselesaikan ya bisa makanya tadi saya bilang kalau sarapet jepit itu kan bisa pendekatannya dari tubuh masalah tubuh ya sudah di di bodi serai olah nafas terus bodi stretching tapi kan saya cerita saya saya tahun 1998 sarap ke jepit parah nggak bisa bangun jadi bangun tidur wah duduk sakit lagi balik disini sakit lagi lama-lama nggak sakit udah lalu itu tegak lurus begini paling nggak sakit pasang korset orang sambil begitu yang ada magnetnya globalin lagi jadi kalau dipanggil ini badannya muter nggak bisa begini nggak bisa nggak bisa nyetir umur 35 tahun udah nggak bisa nyetir nyetir mobil sakit dipakai sopir yang namanya sarapet jepit udah sakitnya minta ampun nggak pakai operasi nggak pakai obat ya gimana sudah ke dokter yang catat veteran yang nggak bisa sembuh ya memang disuruhnya operasi katanya nggak mau operasi ya dan sembuhnya lewat apa lewat modul-modul inner healing modul inner healing itu kalau di saya ya yang di kelas gratis ya itu masuknya di modul 9 jadi workshop 9 jarut disitulah saya juga saya cerita panjang lebar di workshop 9 ini mengenai saraf kecepit dan saya dapat bonusnya ketika saraf kecepit sembuh saya lewat kacamata itu nggak pakai olah nafas saya belum kenal olah nafas saya kenal olah nafas karena baru 2020 ini kejadian tapi begitu saya belajar detik sling heart nyambung jadi workshop 9 ini mengenai inner healing disitu saya banyak cerita mengenai sembuh dari lepas dari kacamata dan sembuh dari saraf kecepit sampai sekarang saya pakai kacamata tahun 82 dan saya pakai kacamata sampai 98 16 tahun saya pakai kacamata selindris 2,5 dan plus 2,5 dan saya sembuh lepas saya nggak cari kesembuhan kacamata sebenarnya setelah yang saya cari kesembuhan itu saraf kecepitnya tapi dapat bonusnya sampai sekarang nggak pakai kacamata normal tanpa olah nafas jadi misalnya apakah saraf kecepit istri saya ini bisa terjadi karena masalah yang belum terselesaikan kalau dari pelajarannya Detrix Klinghart sekali lagi ini sangat bisa oke salah salah share saya share yang power point ini sumber masalah tapi juga sumber kesembuhan sebenarnya ada orang sakit itu bukan soal fisik soal mental begitu merasa hidup ini berat tanggung jawabannya berat undaknya sakit frozen shoulder saya merasa hidup ini berat ya gimana nggak berat dulu nyumbang setahun 1 miliar 1,5 miliar itu perpuluhan kedua jadi totalnya nyumbang 3 miliar nggak apa-apa kan pemasukannya 10 tapi begitu masukannya nggak ada nah loh aduh ngepas banget aduh dikurangi itu aja masih puluhan juta ya bulan jadi saya ngelukis satu lukisan laku 15 juta bisa makan suami istri tapi untuk nyumbang butuh 3-4 lukisan aduh merasa hidup ini berat banget deh rasanya langsung undak saya sakit sembuhnya saya gimana waktu saya sakit undak saya setelah olah nafas saya sugesti diri saya saya pukul bunda saya malah siapa yang sakit hidup ini tidak berat kalau kamu merasa berat badan kamu ini hanya kumpul jiwa kamu sekarang saya mau berkata segala perkara dapatku di dalam dia yang memberi kekuatan kepada itu tidak ada yang berat dulu kamu sukses kamu kaya kamu nyumbang itu biasa tapi sekarang kamu bangkrut kamu nyumbang itu luar biasa Tuhan itu nggak itu keuntungan sama kamu maksud kamu nyumbang mau hitung-hitungan emang duitmu bisa dibawa ke sorga kamu mati nggak bisa apa-apa tubuh kamu dikubur nanti dan semuanya kamu tinggal di dunia ini kalau mau dibawa ke sorga itu perjuatan baik itu nyumbang tapi kamu nyumbang tidak untuk dapat amal kamu nyumbang karena kamu mengakli orangnya kamu sumbang nggak usah hitung-hitungan sama Tuhan dari duit tapi dibagikan saluran kamu bukan saluran berkat kamu diberkati untuk memberkati saya pukulin tubuh saya begitu dua minggu yang namanya frozen shoulder hilang bahkan dapat sampingannya dulu kaki kiri tangan kiri kebas-kebas nggak pernah kebas lagi udah setahun lebih sekarang nggak pernah kamu kebasnya jadi kalau saya percaya banget bahwa banyak sakit itu akan sembuh dengan obat dari kekuatan batin yang dipulihkan apa manfaat lidah kelangit-langit dalam BIMPOV2 untuk menstimulasi enzim itu sebenarnya BIMPOV2 lidah bentok kelangit-langit itu mengadopsi senci senci itu tarik nafas buang nafas mata tertutup lidah tekan ke atas itu dari ilmu mengenai sirkus meridian dimana ada titik yang terputus dalam jalur energi itu dengan lidah ditekan itu nyambung tapi kalau secara itu secara energi secara ilmu yang tadi kita bahas soal enzim segala macam nah lidah itu tempat untuk mensimulasi produksi enzim yaitu kalau mau menggunakan itu boleh saya tidak ada sakit yang parah olah nafas apa yang boleh dilakukan untuk sekedar preventif atau untuk menjaga kesehatan tubuh sama udah walaupun sakit nggak sakit itu itu modul 1 sampai 17 bimbof 1 udah selesai bimbof 2 bimbof 2 selesai masuk body scan ucapan syukur karena misalnya nggak ada sakit coba aja general check up saya merasa nggak sakit apa-apa waktu saya cek kesehatan saya tunjukkan nggak ada rasa sakit apa-apa tapi waktu cek saya tunjukkan hasil ceknya QRMA kalau Anda punya angka di bawah 70 Anda penyakitan walaupun nggak merasa sakit Anda 70 ke atas bagus di atas 90 excellent saya sekarang skala saya dengan QRMA 91,5 ini tahun 2020 saya tes terutama ini semuanya mengenai pembuluh darah ya coba kalau saya saya zoom ya ada jumlah darah yang dipompar tekanan injeksi dari bilik kiri ke jantung kekuatan efektif bilik kiri ke jantung elastisasi pembuluh darah koroner dan seterusnya saya yang hijau hanya ada 4 memang tidak ada yang merah kuning itu hati-hati merah itu sakit biru itu oke tapi tidak ideal ini dengan tes QRMA dalam waktu satu tahun kemudian semuanya hijau dulu pada waktu ini pun tidak masalah karena nilai totalnya untuk tubuh saya juga masih 88 87 sekarang dengan semuanya hijau nilainya 91,5 ini hanya 2 halaman dari sekitar 90 halaman jadi baik-baik sehat-sehat saja tapi itu kan perasaan begitu bahagia saldonya banyak penuh cinta kasih kayaknya badannya tidak masalah begitu pensiun bangkul nyungusap kenapa selama ini keadaan yang tidak baik ini ditopang oleh kebahagiaan nah untung ketika saya bahagia pun ngetes lalu dengan olah nafas apa ya semua olah nafas yang saya ajarkan itu yang membuat saya secara QRMA jantungnya bagus ini kalau saya ambil data yang pankreas pankreas saya bagus semuanya hijau jadi jadi bukan hanya rasa enak diukur semuanya hijau nggak ada begel-begel nggak ada namanya capek ini lelah dari tadi bangun pagi udah jam 5 udah bangun 5.20 udah buka zoom jam 6.30 udah berangkat setiri mobil sendiri ke Bandung sampai Bandung udah langsung sesi nggak ada istirahatnya duduk pun nggak ada 6.10 menit pun nggak ada sekarang udah jam 9 terus pakai alat yang lain ini pakai alat biomap untuk kesehatan jantung juga saya nggak ada masalah jantung ya jadi ini semua indikator hijau ini kalau mau dijelasin satu-satu nanti ikut kem atau pas ke dokter aja bisa dijelasin saya mau nunjukkan aja nah dengan semuanya hijau tadi maka sekarang saya ini kalau kesehatan jantung saya angka yang paling atas itu minus 21 itu berarti pembuluh darah saya itu usianya 21 tahun lebih mudah daripada saya pembuluh darah saya saya umur sekarang 60 berarti kayak orang umur 39 kalau saya pakai alat timbangan digital usia saya usia biologi saya 27 tahun lalu semua indikator tidak ada yang kuning hijau semuanya nah jadi kalau misalnya sekarang ini oke-oke aja nggak ada masalah yang berat ya tetap aja modul semuanya sama sakit berat ya modul semuanya cuma kalau misalnya yang kanker mau sembuh sembuhnya nggak pakai kemong nggak pakai reaksi anda 4-5 jam olah nafas titipuspa sembuh gafila sembuh jangan iri mereka sembuh titipuspa itu 6 jam sehari olah nafas bayangin 24 jam 6 jam balau nafas panggil guru lagi datang kalau panggil gurunya 500-700 ribu satu hari dia satu bulan penuh gafila tiga bulan penuh itu juga berapa puluh juta jadi sebenarnya orang-orang yang sembuh dengan olah nafas itu juga benar-benar sangat sungguh-sungguh menjalankannya kenapa gafila kanker tadum 4 ketah bening sudah metastase ke paru-paru karena dia kayak mau radiasi waktu stadium 2 sembuh tiga tahun lagi tadum 3 sembuh dua tahun lagi tadum 4 maka dia nggak mau lagi mau mati-mati mau hidup-hidup tapi kalau dia hidup dia mau lakukan makan sehat tapi juga lewat kesehatannya lewat olah nafas nah dalam kondisi kanker tadum 4 ya olah nafasnya minimal sekali tiga jam maka kalau di camp ini di Bandung ini ya ini kita olah nafas peserta itu tiga jam sehari pagi satu jam siang satu jam sore satu jam untuk dilatih supaya nanti pulang mereka bisa sehari tiga jam itu pun masih ditambah di infab nggak ada itu meditasinya nggak ada yang mengolah nafasnya dengan saya tambah lagi 30 menit jadi mereka tiga setengah jam satu hari selama tujuh hari nah itu untuk orang sakit nih yang datang orang sakit semuanya nah kalau nggak sakit ya kayak saya sekarang pagi sekali malam sekali kayak tadi setir ke Bandung sepanjang jalan saya olah nafas 55 dan 88 kalau ikutin modul demi modul nanti Anda tahu pola nafas yang mana yang mana yang mana tapi simak sebelum menyusun kombinasinya Anda harus belajar dulu modul 1 sampai 17 kalau di pola hidup sehat ya Pak saya penyintas kanker pada waktu bangun pagi pH sekitar 5,5 orang kanker orang diabetes nggak ada yang di atas 6 pH-nya saya pun di atas juga ya 5,2 5,3 sekarang saya bangun tidur 7,3 bangun tidur 7,3 minum kopi minum jus minum kefir nggak masalah karena metabolismenya udah bagus jadi saya butuh waktu tiga bulan untuk membuat pH urin bangun tidur dari 5,2 menjadi 7 ke atas 7 7,1 7,3 saya penyintas kanker pada waktu bangun pagi pH urin 5,5 waktu wibok 2 menjadi 6,5 tapi tidak pernah mencapai 7 bagaimana bisa mencapai A x 7,3 ya untuk pH urin pH urin itu 5 sampai 8 nggak masalah yang penting pH darahnya 7,3 7,4 5 saya nggak tahu ini sudah berapa lama tapi saya butuh waktu 3 bulan untuk bisa mencapai pH urin sekitar 7 waktu bangun tidur nanti makin siang nggak usah olah nafas aja sebenarnya minum aja naik jadi sebenarnya bahkan pH urin di atas 5 itu masih normal kalau standar kedokteran medis itu pH urin 5 sampai 8 tapi simak mengenai urin banyak banget di Youtube saya jelasin urin kalau pH urin itu bisa sekitar 7 itu mengibaratkan mengindikasikan bahwa tidak banyak makan kita sudah benar pH darahnya sebenarnya urin itu 5 nggak masalah tapi kalau pH urin 5 berarti untuk bikin pH darah 7,4 5 pH darah itu idealnya 7,3 sampai 7,4 5 untuk membuat itu maka asamnya dibuang nah kalau pH urinnya itu 5 berarti untuk mempertahankan pH darah yang 7,3 minimal jangan-jangan nggak segitu betapa banyak asam yang dibuang berarti pH urin asam itu mengindikasikan apa Anda terlalu banyak makanan yang metabolis banyak asam apa itu nasot manis gula itu rasanya manis limbahnya asam Anda makan jus Anda makan lemon rasanya asam tidak menurunkan pH urin karena itu rasanya asam rasa tapi tidak malah justru membuat basah jadi kalau yang bikin asam itu apa daging merah gula roti bakmi nasi itu dikunyah rasanya manis tapi limbahnya asam dibuang jadi urinnya tinggi Anda mau urinnya pH-nya naik selain olah nafas banyak saja makan sayur yang warnanya iju asal-asal kurat jadi itu bisa diatasi dengan pola makannya tapi juga pola tidurnya olah nafasnya begitu rajin olah nafas metabolisnya bagus tidak perlu takut minum kopi memang kopi itu kalau di cek pH-nya sekitar 5,5 sampai 6 teh juga sekitar 5,5 nanti saya tubuhnya jadi jadi asam tidak selalu begitu tubuh kita bukan kayak cawan petri karena ada metabolisme misalnya tehnya teh hijau jadi ada tein kopi ada kafein itu dipakai juga untuk metabolisme dalam tubuh tubuh kita juga butuh asam organik asam organik misalnya kayak cuka apel orang kanker boleh cuka apel rasanya asam tapi gak bikin tubuh asam jadi tidak semua yang rasanya asam itu membuat tubuh pH-nya asam gula rasanya manis tapi bikin tubuh rasanya asam itulah namanya fisiologis atau metabolisme tubuh itu emang tidak kalau enggak kan saya pernah dengar di kelompok lain mengajarkan jangan makan jus pro itu asam nanti pH-nya turun bagaimana yang ngomong kuliah aja kagak apalagi di timnya gak ada dokter gak ada ini tanya aja kalau bau runtuh tanya aja kalau resep berata tanya aja kalau tetap tutian jadi yang bikin pH asam justru yang rasanya manis-manis jadi selain olah nafas juga pola makannya sebagai penutup bisa ada soal pH sama juga Anda bisa dalamin gampang banget sekarang sebenarnya bisa bertanya sendiri itu juga jawabannya gak panjang-panjang yang panjang itu workshop kalau Anda ketik pH urin jaro suatu YouTube kalau yang bentuknya tanya-jawab itu filenya cuma 10 menit 11 menit pH urin berbeda dengan pH darah olah nafas dan pH urin pH darah ideal soal pH urin ada lagi ada lagi Q&A olah nafas dan pH urin terus lagi 5 menit 4 menit olah nafas dan pH urin dibawahnya lagi ada pelajaran saya ajarin soal nyuci pH meter juga saya ajarin soal kalibrasi ini mengenai pH darah idealnya 745 yang dimana yang aman dan seterusnya jadi begitu Anda ketik aja di YouTube pH urin jarot udah kalau misalnya nih aduh sumnya masih lama lagi saya pengen jawaban-jawaban hari ini kalau ke WA kan gimana acaranya kuadet banget karena nanti malam selesai sum baru bacain WA ada juga malas banget jawabnya Anda sebenarnya bisa tanya sendiri sebenarnya disini pun ada karena semua pertanyaan pernah saya rekam kan kita udah 2 tahun yang angkatan pertama itu saya rajin rekamin nanti berikutnya ya pertanyaan sama mau saya rekam lagi rekam lagi tapi kadang ada walaupun ini sama-sama bicara pH urin tapi begitu ada pas jawab itu dapet insight baru ingat teori yang tambahan ya saya rekam lagi walaupun akan enggak samanya tapi pasti ada bedanya nah ini bicara soal pH urin oke selamat malam sampai jumpa lagi nanti yang kelas intensif itu hari Jumat ya terima kasih selamat menikmati